Halo, selamat datang di Udon's Kitchen Hari ini kita mau bikin sambal Sambal ini sambal multiguna Bisa untuk berbagai macam makanan Bisa buat bakmi goreng, kuitiau goreng, soto, mie ayam, dan lain-lain Bahan-bahannya 200 gram cabai rawit merah 5 siung bawang putih Garam, micin, dan cuka Pertama, didihkan air sebanyak 300 ml Kalau udah mendidih, masukkan cabai rawit dan bawang putihnya Direbus selama 7-10 menit Sampai cabai rawit dan bawang putihnya matang dan layu Nah, ini cabai rawit dan bawang putihnya Udah mateng, udah layu, bawang mentahnya udah hilang Jadi ini udah boleh diangkat dan disaring ya Sekarang kita haluskan menggunakan blender Kenapa kita rebus dulu baru di blender? Ini untuk menghilangkan rasa mentah dan bawang mentahnya Selain itu, lebih mudah di blender dan teksturnya lebih halus Tambahkan air kurang lebih 50 ml Sambal yang udah dihaluskan, kita masak lagi Tujuannya agar sambalnya tidak cepat basi dan bisa lebih tahan lama ya Tambahkan air Untuk jumlah airnya tergantung masing-masing Kalau teman-teman pengen yang lebih encer, bisa ditambahkan lagi Kalau aku pengennya tipe sambal yang lebih kental Sekarang kita tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh micin, kalau nggak mau boleh di-skip ya Lalu 1,5 sendok makan cuka Diaduk biar bumbunya merata Kita tunggu sampai sambalnya mendidih ya Kalau udah mendidih, boleh diaduk Dimasak 1 menit lagi Setelah itu, kompornya boleh dimatikan Sambalnya udah mateng Udah boleh dipindahkan ke wadah Ini aku mau pindahkan ke botol jar Mau dijadikan stok dan disimpan di kulkas Ini dia sambal kita hari ini Aku mau coba makan pakai bihun goreng Tekstur sambalnya halus banget dan kental Jadi agak mirip sedikit dengan saus ya Ini rasanya enak dan wangi karena ada bawang putihnya Dicoba di rumah ya teman-teman Makasih udah nonton sampe selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye